Steffi Agnesia disebut mengidap kanker rahim. Wanda Hara mengungkap penyakit yang dialami selebgram Steffi Agnesia yakni kanker cervix rahim. Dugaannya hal itu pula yang menjadi penyebab Steffi Agnesia meninggal dunia. Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024, Wanda Hara menyebut sudah lama tidak pernah bertemu dengan Steffi Agnesia hingga ada kabar mantan istri Samuel Rizal itu meninggal. Dan atas meninggalnya ibu tiga anak itu, Wanda Hara pun mengaku terkejut. Ia mendapat kabar Steffi Agnesia meninggal dari violencia Giannette. Dikatakan Wanda, dirinya memang sudah lama tidak berkomunikasi dengan Steffi. Namun, fashion stylist ini mengaku sempat mendengar kabar Steffi Agnesia sakit. Disinggung soal sakit yang diderita Steffi, Wanda Hara menyebut istri Anggi Pratama itu mengalami kanker rahim. Wanda juga menilai bahwa almarhumah merupakan sosok yang baik semasa hidupnya. Diketahui, Steffi Agnesia meninggal dunia pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Suami Steffi Agnesia, Anggi Pratama belum mau banyak bicara. Anggi Pratama hanya meminta masyarakat memanjatkan doa untuk Steffi. Ia juga meminta agar publik memaafkan kesalahan istri tercinta. Setelah selesai jenazah Steffi Agnesia dimakamkan, Anggi tampak berjalan sambil merangkul sang ibu. Anggi Pratama masih enggan melayani pertanyaan awak media. Anggi Pratama masih enggan melayani pertanyaan awakкой. Anggi Pratama masih mendalam Maret tahun 2023. Anggi Pratama masih menyambungkan apapun yang seinggland. Anggi Pratama masih enggan melayani pertanyaan awak, Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia